oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video ini saya ingin sedikit share mengenai pakan alternatif untuk burayak ikan cupang sebenarnya sih enggak buat cupang aja ya jadi awalnya saya pakai polaret atau artemia instant ini untuk burayak ikan gapi, ikan pelati, dan ikan molly tapi karena satu dan lain hal ternyata untuk ikan cupang juga bisa ya dengan beberapa syarat tentunya jadi bukan untuk usia yang 4 hari soalnya saya pernah nyoba juga untuk usia 4 hari ikan cupang dia enggak mau ya enggak mau makan polaret jadi mau enggak mau ya kita harus pakai artemia tetes atau kutu air nah disini karena kutu airnya agak susah dan belum sempat belanja juga jadi saya mau enggak mau kasih polaret nah ini ukuran 50 gram harganya sekitar 30 ribuan kalau pakai artemia ini tuh enggak usah dikultur ya langsung aja kita kasih ke burayaknya nah ini kebetulan burayaknya emang udah dikasih makan sebelumnya kita coba aja dikasih dulu sedikit-sedikit karena biasanya mereka masih kaget ya biasa dapat pakan hidup kan sekarang enggak dapatnya pakan mati kayak gini atau pakan pelet lah pakan instant nah disini udah kelihatan ya mereka udah terbiasa karena emang untuk berayak ikan cupang ini tuh udah sering ditinggal ya jadi enggak enggak selalu saya yang ngurus gitu kadang dititipin ke keluarga jadi untuk mempermudahnya kan enggak mungkin juga buat seluruh belanja nyari kutir atau datesin artemia ya enggak semuanya bisa gitu jadi saya kasih artemia instant aja jadi lebih aman aja sih kalau misalkan ditinggal-tinggal kalau kasih artemia instant kayak gini kan tinggal ya tinggal ditabur aja ya mereka otomatis bakal mau burayaknya nah syaratnya itu untuk ikan cupang yang saiznya udah agak besar ya mungkin sekitar 2 mingguan udah mulai bisa dikasih pola red disini tuh ikannya emang saiznya acak-acakan ya enggak semuanya sama gitu karena ini sering ditinggal-tinggal juga jadi sempet saya tinggal 5 hari saya cuma masukin kutir seadanya tapi alhamdulillah masih banyak yang bertahan kemudian ditinggal lagi jadi ya saiznya enggak beraturan lah nah kalau untuk ikan gapi sih udah terbiasa ya mereka jadi dari burayak udah terbiasa dengan makan instant kayak gini terus disambung nanti pakai pelet mem nah enggak cuma untuk burayak pola red juga biasanya saya kasih selingan untuk ikan remaja atau indukan gapi jadi ya buat ningkatin proteinnya aja sih sebenarnya tapi kasihnya sedikit aja ya karena emang harganya lumayan mahal juga dibanding pelet mem atau pelet yang lainnya kayak otohime atau NRD jadi ini cuma buat selingan supaya kualitasnya agak lebih bagus gitu kita balik lagi ke ikan cupang supaya ikan cupang teman-teman tuh mau makan pakan instant sebenarnya harus kita puasain dulu ya jadi kalau langsung tiba-tiba dikasih pelet ya kadang banyak yang enggak mau gitu kita coba puasain dulu aja supaya mereka terasa lapar nah untungnya sih kalau pakai pola red ini penyesuaiannya lebih cepat ya dibanding kalau kita pakai pelet yang di halusin gitu karena mungkin dari rasanya lebih enak mungkin ya nah yang penting sih rumusnya gini ukuran pakan itu enggak boleh lebih besar dari mulut burayak kita nah salah satu alternatif lainnya juga bisa kita larutin si pola red ini ke dalam air kita kocek-kocek dulu baru kita sebar ke ikannya tapi kalau di saya sih ya langsung ditabur aja nanti kan dia lama-kelamaan juga larut ya nah ini gambarnya saya cepetin mereka cukup lahap juga kasih pola red ya iyalah harganya mahal soalnya kalau dikasih pengli enggak enggak selahap ini gitu dikasih pengli yang lain tuh enggak selahap ini tapi ini bisa jadi alternatif lah apalagi kalau mau mudik kayak gini kan takutnya tukang dagang kutirnya mudik juga gitu jadi kita susah ya siapin aja artemia instant pola red oke semoga tips sederhan ini bisa beranfaat ya khususnya buat temen-temen yang sibuk atau yang sering tinggal ninggalin ikannya gitu oke sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh